Intro Drama rumah tangga Lesti Kijara dengan sang suami Rizky Bilar Agaknya benar-benar usai pasca Lesti mencabut laporan Sempat memanas pasca Lesti melayangkan gugatan kepada sang suami beberapa waktu silam Namun pada akhirnya secara mengejutkan Lesti pun memutuskan untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Ya detik demi detik pun terjadi dengan cepat sehingga akhirnya Lesti pun memutuskan hal tersebut Lalu seperti apakah detik-detik Lesti yang akhirnya memutuskan untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Benarkah ada perasaan tidak menyangka dan juga hati yang terluka ketika melihat dan mengetahui Bilar Ditetapkan sebagai tersangka serta menggunakan baju tahanan Lalu benarkah Lesti pun juga menangis histeris saat masih di Tanah Suci ketika mengetahui polisi Mengumumkan status Rizky Bilar menjadi tersangka Seperti apakah analisasi kolok di mana Lesti akhirnya memutuskan untuk mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Dan kehebohan lainnya pasca pencabutan laporan KDRT yang dilayangkan Lesti tentu masih menimbulkan sesuatu ketegangan Saat Bilar diketahui masih ditahan di Pores Metro Jakarta Selatan kemarin Penahanan Bilar ini pun juga menimbulkan murka hot masih tompul kuasa hukum Bilar Lalu seperti apakah kelanjutan proses damai yang terjadi antara Lesti dengan Rizky Bilar Ya pada akhirnya setelah Lesti mencabut laporannya terhadap Bilar Tidak lama kemudian pihak Bilar pun mengajukan permohonan penangguhan penahanan Yang pada akhirnya dikabulkan oleh pihak Pores Jakarta Selatan Dan seperti inilah detik-detik Rizky Bilar dibebaskan dari tahanan Pores Jakarta Selatan Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Kami hadirkan kabar terkini 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 ter Pemirsa Intens Investigasi Drama rumah tangga yang menyeret nama pasangan Lesti Kejora dengan sang suami Rizky Bilar Memang memantik rasa penasaran publik Bagaimana tidak, di tengah permasalahan hukum yang sedang dijalani suaminya Rizky Bilar Lesti pun tiba-tiba saja datang dan mencabut pelaporan yang dilayangkannya ke Pores Metro Jakarta Selatan beberapa waktu silam Berawal dari pelaporan Lesti atas tindakan KDRT yang diduga dilakukan Bilar pada Rabu 28 September lalu Permasalahan ini pun semakin memantik rasa penasaran publik saat Lesti tiba-tiba saja dikabarkan masuk ke rumah sakit Lantaran tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Bilar Tidak cukup sampai di situ saja setelah Lesti pulang dari rumah sakit Permasalahan ini pun semakin terbuka sedikit demi sedikit saat beredar dua buah CCTV yang diduga sebagai bukti tindakan KDRT yang dilakukan oleh Bilar Namun drama selanjutnya pun cukup mengejutkan publik Diketahui bahwa paska Rizky Bilar ditetapkan polisi sebagai tersangka Lesti yang saat itu masih berada di tanah suci menangis histeris Tapi tidak lama kemudian Lesti pun mempercepat kepulangannya ke tanah air guna mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Dan pada akhirnya karena Lesti sudah mencabut laporan terhadap Rizky Bilar Pihak Rizky Bilar pun juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan Dan seperti inilah detik-detik Bilar keluar dari tahanan Pores Jakarta Selatan Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa saya sangat mencintai istri saya Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya Namun sebagai manusia saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan Dan dari itu apapun kesalahan atau kekhilapan yang sudah saya lakukan kepada istri Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya Untuk bisa lebih baik lagi ke depannya Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tanggal kami semakin kokoh, semakin kuat Tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak koalisen yang sudah bekerja dengan sampaikan Sudah, sudah, semua sudah selesai berkas-berkas Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman Ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti Mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar Yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin Sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini Dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan Bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya Dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi Sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar Dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan Mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini Mereka sudah saling permaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi Dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari Itu tadi hasil hari ini Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali Dan restoratif masih berjalan Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari Dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi Untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua Karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar Dan juga terhadap Rizky Bilar Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai Dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan Ada di ucapkan Bang B? Bilar menurut saya Ya Sebentar ya Sebentar ya Ya baik Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa Saya sangat mencintai istri saya Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya Namun sebagai manusia Saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan Dan Dari itu apapun kesalahan atau kekhilapan yang sudah saya lakukan kepada istri Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Serta Saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya Untuk bisa lebih baik lagi ke depannya Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tanggal kami semakin kokoh Semakin kuat Tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus Dan terakhir terima kasih juga kepada pihak bolisan yang sudah bekerja dengan sampaik Bilar misalnya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa Bilar? Bagaimana? Di boykot Ya mungkin hal-hal yang lain Teman-teman Begini ya Oke ya saya sampaikan ya Udah-udah oke dijawab nih Bilar kaget Kak Bilar Tidak dijawab aja tadi pertanyaannya soal di boykot Tidak ada yang di Tidak ada yang boykot Tidak ada yang acara TV di hadian Bilar lagi melakukan Saya belum tahu Saya belum tahu apakah adalah orang-orang tidak Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Bilar? Sudah-sudah Semua sudah selesai berkeberkas Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya Sudah aman Namun Ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar Yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya Mohon doanya juga buat masyarakat Buat semuanya teman-teman Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak Dan suami yang bisa selalu bertanggung pada istri Oke Saya yang bicara nih sekarang ya Kami atas nama klien kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sandi pengacara yang ikut mendamaikan Termasuk listi itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai dan didukung oleh Sandi pengacaranya Oke, udah, yuk Sudah, sudah, sudah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton